Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Hari ini ibu melakukan pembelajaran kelas rangkap karena wali kelas 2 berhalangan hadir. Apakah anak-anak kelas 1 dan kelas 2 hari ini semua hadir? Iya, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Selesai. Nah, untuk siswa kelas 1 hari ini kita belajar tema 8, keistiwa alam, subtema 3, penghujan, pembelajaran pertama. Dan untuk anak-anak kelas 2 hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran pertama. Untuk anak-anak kelas 1, anak-anak silakan buka bukunya halaman 109. Di sana ada musim hujan dan musim kemarau. Iya, musim hujan dan musim kemarau itu adalah anugerah Tuhan. Maka dari itu kita harus mensyukuri anugerah Tuhan. Cara kita untuk mensyukuri anugerah Tuhan bisa kita ungkapkan melalui kalimat hujan. Misalnya, alangkah sejuknya udara di musim penghujan. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak silakan buka buku siswa halaman 110. Di sana ada kalimat pujian. Anak-anak pasangkan kalimat pujian itu dengan gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut. Anak-anak silakan kerjakan, tugasnya ibu akan melanjutkan ke kelas 2. Nah, untuk anak-anak kelas 2, silakan buka bukunya halaman 108. Di sana ada cerita mengenai aturan keselamatan dalam bus. Ya, apapun yang kita lakukan, ada aturannya. Naik bus, ada aturannya. Saat makan juga ada aturannya. Menulis pun ada aturannya dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital bisa kita gunakan pada awal penulisan kalimat. Nama seseorang, gelar, ataupun jabatan. Nah, seperti contohnya di sini ada kalimat, musim hujan adalah karunia Tuhan. Nah, pada kalimat ini, apakah anak-anak menemukan kalimat huruf kapital? Berapa ada huruf kapital? Ya, dua. Huruf M sama huruf T. Huruf M ini kita tulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Karena sesuai aturannya, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat menggunakan huruf besar. T juga kita menggunakan huruf kapital karena menyebutkan nama seseorang. Nah, untuk tugas kali ini, anak-anak buatlah lima kalimat dengan mematuhi aturan penulisan huruf kapital. Ya, anak-anak silahkan kerjakan dulu. Ibu akan melanjutkan ke kelas 1. Anak-anak kelas 1, apakah sudah selesai? Ya, pintar-pintar ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Soal yang pertama itu, alangkah indahnya pelangi itu? Kira-kira gambar yang sesuai itu gambar yang mana? Apakah gambar yang ada hujannya? Oh, tidak ya. Pasti gambar yang ada pelanginya. Nah, jadi kita tarik ini ke gambar yang ada pelangi. Ya, ibu lihat tadi anak-anak semuanya benar ya. Nah, untuk kelas 2, apakah sudah selesai? Nah, semuanya pintar-pintar ya. Ya, coba radit ke depan. Coba tulis satu contoh kalimat yang sesuai dengan aturan penulisan huruf kapital. Ya, pintar sekali raditnya. Kita kasih jempol buat radit. Jempol, jempol hebat raditnya. Nah, dari tadi pagi sampai siang ini kita belajar apa saja? Ya, belajar menulis kalimat pujian. Lagi, kita belajar menulis ya penggunaan huruf kapital. Dari materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Bila tidak ada pertanyaan, untuk besok silakan anak-anak baca bukunya halaman 114 untuk kelas 1 dan halaman 118 untuk anak-anak kelas 2. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama supaya selamat sampai di rumah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sampai jumpa. Selamat menikmati.